Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya nih anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Tidak Sabri Mita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 12 Oktober 2021 Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Di antaranya pemirsa Polresta Tangerang tengah menyelidiki politik uang Yang dilakukan oleh calon kepala desa yang nekat bagi-bagi uang kepada warga hingga miliaran rupiah Calon kepala desa Bunar Kabupaten Tangerang nomor urut 2 Unggul pada Pilkades serentak dengan menyawer para warga sebesar 300 ribu per orang Ialah Lukman Cakades yang meraih suara sebanyak 2.961 di Pilkades Bunar yang digelar minggu lalu Menurut salah seorang warga berinisial YT sebelum pelaksanaan Pilkades Tim sukses calon kepala desa nomor urut 2 tersebut bagi-bagi amplop yang didalamnya berisi 300 ribu rupiah Padahal menurut informasi YT tidak mengenal orang yang membagikan uang tersebut Praktik money politik diketahui banyak terjadi saat pemilihan kepala desa Seperti yang terjadi di desa Ranca Kelapa, Kecamatan Pandungan, Kabupaten Tangerang Bahkan pemirsa 4 orang tim sukses diamankan polisi lantaran kedapatan membagikan sejumlah uang kepada warga Hingga kini pihak Polresta Tangerang masih menyelidiki lebih lanjut kasus money politik Yang terjadi di Pilkades di desa Ranca Kelapa, Kecamatan Pandungan, Kabupaten Tangerang Selanjutnya pemirsa, seorang warga di perumahan Karanganyar Residen Kabupaten Bekasi Menjadi korban pembacokan oleh tetangganya sendiri Hingga mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri Insiden berdarah menimpa Lisdo 38 tahun Pria yang menjadi korban pembacokan tetangganya sendiri berinisial EM Kejadian diduga dipicu hal sepeleh Yakni korban dituduh mencuri jaringan wifi milik pelaku Kronologi kejadian bermula saat korban hendak pergi berbelanja Untuk memenuhi kebutuhan toko yang mulai habis Kemudian tiba-tiba pelaku mendatangi korban dengan mengendarai motor Sambil menenteng kapak dan menyuruh Lisdo keluar Tak berselang lama, pelaku merangsek masuk ke rumah korban Dan mengacungkan kapak lalu membacokannya ke arah korban Akibat peristiwa pembacokan itu, Lisdo mengalami luka di bagian kepala hingga telinga kiri Sementara pelaku kabur Beralih ke berita selanjutnya Poskota punya kelanjutan kisah guru honorer yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup Kali ini Sodikin harus nyambi menjadi ojek online sekaligus menjual singkong Sodikin mengawali jejak karirnya sebagai pegawai tata usaha honorer di SMP Negeri 24 Sumedang, Jawa Barat pada 1999 silam Keinginannya menjadi guru terus mengebu Hingga beberapa tahun kemudian berpindah ke SDN Cibalong Sari 1, Kecamatan Kelarika, Bupaten Karawang Disinilah Sodikin sudah 17 tahun mengabdi sebagai guru honorer Dengan upah 1,2 juta rupiah yang baru saja ia dapatkan setahun belakangan ini Namun upah sebesar 1,2 juta rupiah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terlebih harus membiayai anaknya di kelas 3 SMP Alhasil Sodikin mencari tambahan penghasilan sebagai tukang ojek online Dan menjual singkong untuk mencukupi kebutuhan keluarga Baiklah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Selasa 12 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum